Os dibagi menjadi korpus dan dua ekstremitas, yaitu ekstremitas superior dan ekstremitas inferior. Pada ekstremitas superior, terdapat kaput humeri, kolum anatomikum, tuberculum majus, tuberculum minus. Di antara kedua tuberculum, terdapat alur yang dinamakan sulcus intertubercularis. Kemudian juga terdapat kolum cirurgicum. Terdapat margomedial, margolateral, tiga fasies, yaitu fasies anteromedial. Fasies anterolateral, dan fasies posterior. Bangunan yang terdapat pada korpus, yaitu krista tuberculi minori, krista tuberculi mayori, tuberositas deltoidea, Sulcus nervi radialis, krista supraepikondylaris medialis, krista supraepikondylaris lateralis. Pada ekstremitas inferior, terdapat kondylus lateral, kondylus medial, troclea humeri, kapitulum humeri, epikondylus medial, epikondylus lateral, Fosa coronuidea, fosa radialis, fosa olekrani, sulcus nervi ulnaris. Terima kasih.